Intro Kepolisian Resort Majalengka menggelar apel kesiapan pergeseran pasukan pengamanan pil KD Serentak dalam rangka operasi mantap Praja Lodaya 2018 di halaman Maportres Majalengka. Kita masih bisa berkumpul agar kenalin. Gelar pasukan melibatkan seribu personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas. Apel ini diadakan guna mengecek kesiapan para personil dan kelengkapan sarana-prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke masing-masing TPS. Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Majalengka. Dua pertiga kekuatan personil Polri di Majalengka akan diterjunkan ke tiap-tiap TPS serta di-backup oleh 386 pasukan TNI Kodim 0617 Majalengka dan Satuan Polisi Pamong Peraja. Di depan ratusan anggotanya, Kapolres memberikan arahan dan meminta agar terus meningkatkan kemampuan personil serta memberikan kelengkapan perorangan yang memadai dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang terjadi pada Pekada Serentak tahun 2018. Apel, pengecekan, dan pergeseran pasukan. Apel, pengecekan, dan pergeseran pasukan. Apel tadi ditanyakan berapa personil yang diubatkan, kurang lebih TNI dan Polri seribu. Pembagiannya, dua pertiga kekuatan Polri dan 384 personil TNI. Kalau personil yang khusus di pengamanan TPS, itu kurang lebih 512. Untuk meng-cover 2.192 TPS. Ada polanya 248, 2510. Ada juga yang 224. Itu semua. Dua polisi, 4 TPS, 8 limas. Dua polisi, 5 TPS, 10 limas. Dari Manjalengka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Triberata TV, salam triberata. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Terima kasih.